Ditanya soal Gibran yang masuk Partai Golkar, Kasang mengaku kecewa, walau bercanda. Kasang kecewa Gibran tidak masuk ke PSI, ini Mas Wali Kota masuk Golkar ya? Kecewa nggak masuk PSI, kata Kasang sambil tertawa saat berkunjung ke Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jateng. Sabtu 21 Oktober 2023, Ketua Umum Partai Golkar Ailangga Hartarto telah resmi mengenal Tan Gibran dalam Rapat Pimpinan Nasional Rapimnas Partai Golkar, Sabtu 21 Oktober 2023. Gibran juga jadi bakal calon wakil Presiden Cawapres yang akan mendampini Pak Abowo Subianto pada Pilpres tahun 2024. Terkait keputusan tersebut, Kasang mengatakan itu merupakan jan internal Partai Golkar, mau gimana pun itukan urusannya Golkar. Jadi kita menghormati apapun keputusannya dari Partai Golkar, Beber Kasang. Putra Bungsu Presiden Joko Widodo juga sempat menjawab pertanyaan wartawan terkait isu dinasti politik yang terkesan sedang dibangun keluarganya. Kasang menyerahkan sepenuhnya penilaian itu kepada masyarakat, dinasti politik. Gini katakanlah kemarin Mas Wali Kota Gibran Nyalon jadi Wali Kota Solo atau Bang Bopmi Wali Kota Medan. Ini kan mesti nyangkutnya kesitu kan? Nah yang milih siapa? Rakyat kan? Kata Kasang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.